Melanjutkan alur cerita Dong Hua Stella Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe Di halaman di Crescent Moon Bay, pada saat ini Kaisar Qian dengan cemas menanyai Nenek Yin Bua Kakak perempuan Yin Bua kenapa kamu membuatku menyetujuinya? Kaisar Qian sedikit marah dan khawatir, di saat yang sama dia juga bingung Kakak Yin Bua sekarang Feng Yu memasang jaring yang tak terhindarkan, akan sangat sulit bagi Qin Yu untuk melarikan diri dengan aman Tidak hanya Anda menolak untuk membiarkan saya mencegahnya, Anda malah membuat saya setuju untuk memberi tahu dia ketika Qin Yu pergi Pada saat Kaisar Yu dan Kaisar Qian sedang bercakap-cakap semua informasi dari percakapan mereka langsung dikirimkan kepikiran Nenek Yin Bua oleh Kaisar Qian Kaisar Yu meminta Kaisar Qian untuk tidak menghalangi dia dalam membunuh Qin Yu, dan bahkan memberi tahunya ketika Qin Yu meninggalkan bintang gelombang diok Pada saat itu Kaisar Qian bersiap untuk menolaknya, namun Nenek Yin Bua yang ada di sebelahnya malah menyuruhnya menyetujuinya Kaisar Qian mempercayai Nenek Yin Bua karena itu dia setuju Anda tidak perlu khawatir tentang ini Nenek Yin Bua berkata sambil tersenyum Jika Qin Yu tidak menerima beberapa kemunduran, lalu bagaimana bisa menjadi seseorang yang layak dihormati Lebih jauh lagi, jika dia tidak dapat menembus bahkan jebakan Kaisar Yu maka bahkan jika dia mati tidak ada orang yang bisa dia salahkan untuk itu Nada suara Nenek Yin Bua terkandung di dalamnya penghinaan terhadap jebakan Kaisar Yu Benar, anak muda harus menerima lebih banyak kemunduran sehingga bisa melunakkan diri Itu juga untuk keuntungan mereka Mendengar alasan Nenek Yin Bua Kaisar Qian juga memutuskan untuk tidak berbicara lagi Alasan utama mengapa Kaisar Qian begitu baik kepada Qin Yu juga karena Nenek Yin Bua Jika bukan karena fakta bahwa Nenek Yin Bua menyukai Qin Yu Lalu bagaimana Kaisar Qian bisa begitu baik kepada orang asing Ketika Nenek Yin Bua berbicara seperti ini Kaisar Qian secara alami tidak mengatakannya lagi Kakak Yin Bua, aku akan berhenti mengganggumu dan akan pergi dulu Kata Kaisar Qian sambil tersenyum Nenek Yin Bua hanya mengangguk sedikit dengan punggung menghadap Kaisar Qian Kemudian Kaisar Qian diam-diam meninggalkan halaman Di sisi lain Mu Yan apakah semua persiapan sudah siap? Tanya Kaisar Yu dengan tenang Seorang pria tua berjubah kuning berdiri di belakangnya berkata dengan hormat Yang mulia, ada tiga aray transmisi antar bintang di Jade Wave Star yang mengarah ke galaksi lain Dari planet-planet ini yang dipimpin oleh tiga aray transmisi antar bintang dua lainnya memiliki 16 Kaisar Abadi berkumpul Adapun planet ketiga batu karang kuning ada lebih dari 20 Kaisar Abadi berkumpul di sini Kami pasti memiliki tenaga yang cukup untuk mengatur formasi besar Baik sekali mata Kaisar Yu berbinar Kirimkan pesanan beritahu 48 Kaisar Abadi yang sedang menyiapkan formasi di tiga planet utama untuk bersiap Dan segera memulai aray penyulingan elemen penyegelan saat mereka menerima pesanan saya Kali ini kita harus menangkap Qin Yu tidak peduli apapun Kata Kaisar Yu dengan tegas Ia yang mulia, orang tua berjubah kuning juga memiliki ekspresi sedikit bersemangat di wajahnya Pada saat yang sama mutiara spiritual transmisi muncul di tangan pria tua berjubah kuning itu Dia mulai mengirim transmisi ke Kaisar Abadi di tiga planet utama Waktu berlalu dalam hitungan detik Kaisar Yu berdiri tak bergerak di puncak gunung yang terisolasi Tidak ada rasa urgensi di wajahnya Hari ini adalah hari dimana Qin Yu pergi dari Jade Wave Star Ini adalah informasi yang dikirim Kaisar Qian secara pribadi kepadanya dan pasti tidak akan ada masalah Adapun kapan Qin Yu akan pergi itu agak sulit untuk dikatakan Pada saat ini Kaisar Yu memegang mutiara spiritual transmisi Dia sedang menunggu transmisi Kaisar Qian Feng Yu Kin Yu telah melangkah ke arai penyampaian antar bintang yang mengarah ke bintang kuning terunggu Sebuah transmisi tiba-tiba-tiba ditransmisi mutiara spiritual Dengan sapuan kesadaran abadi mata Kaisar Yu bersinar Tugas saya sudah selesai Adapun apakah anda dapat menangkap Qin Yu atau tidak itu tugas anda sendiri Selanjutnya, jangan beritahu Qin Yu bahwa saya telah membantu anda Kata-kata Kaisar Qian mengandung ketidakkuasan di dalamnya Wajah Kaisar Yu tersenyum lebar Yakinlah saya pasti tidak akan memberitahunya Yang mulia seorang pria datang dari arai penyampaian antar bintang jadi Waystar Penampilannya tidak sesuai dengan penampilan yang mulia bicarakan Dia pasti telah mengubah penampilannya Adapun kekuatannya bawahan ini tidak tahu Pesan informasi lain telah dikirim Setelah Kaisar Yu melihat pesan ini dia sangat yakin Semuanya saya perintahkan anda untuk memulai sealing elemen Revening Flame Array dari Riff Yellow Star sepenuhnya Kaisar Yu mengirim perintah ke-16 Kaisar Abadi yang telah menunggu perintahnya sepanjang waktu Seorang Kaisar Abadi yang ditempatkan di sekitar karang kuning batu dan menunggu sepanjang waktu menerima perintah Dia menghela nafas lega Akhirnya dimulai, tidak hanya dia 15 Kaisar Abadi lainnya yang juga menunggu sepanjang waktu juga santai Pada saat yang sama 16 orang memulai Banyak segel tangan dieksekusi tanpa henti Dengan menjentikkan jari Satu persatu pilar cahaya mengjulang ke langit Pada saat yang sama banyak pilar cahaya ditembakkan ke bintang kuning terumbu dari ruang kosmik Dalam sekejap seluruh Riff Yellow Star gemetar seolah-olah diguncang gempa Oleh Array penyampaian antar bintang dari bintang kuning terumbu karang Kinyu baru saja berjalan keluar dari Interstellar Conveying Array dan segera merasa bahwa tanah itu bergetar Ada juga pilar cahaya menakutkan yang jatuh dari langit permukaan tanah hancur Energi memenuhi udara Semua pembudidaya di sekitarnya memiliki ekspresi khawatir Apa yang terjadi di sini? Kinyu sama sekali tidak diketahui apa yang telah terjadi Para pembudidaya di sekitarnya juga bingung dan khawatir saat melihat kekuatan seperti itu ditampilkan Ah mungkinkah kaisar abadi sedang bertarung? Mereka benar-benar menyebabkan seluruh Riff Yellow Star bergetar Semuanya lari bintang kuning karang ini mungkin akan meledak Beberapa praktisi immortal mulai berteriak Aku akan membayar 10 Baturo Elemental berkualitas tinggi cepat kirim aku pergi Seseorang mengambil beberapa Baturo Elemental kualitas terbaik dan ingin mengambil aray penyampaian antar bintang Pada saat ini seluruh Riff Yellow Star dipenuhi dengan energi yang kuat Jika seseorang menggunakan Gritter Teleportation maka mereka hanya akan mendekati kematian Mereka hanya bisa pergi dengan menggunakan Interstellar Conveying Array Banyak orang mulai berkumpul oleh Interstellar Conveying Arrays yang mencoba pergi Pergilah ke samping biarkan aku pergi dulu, kalau tidak aku akan membunuhmu Teriak seorang pria bermata satu berpakaian hitam dengan marah Kekacauan pun terjadi Hanya ada banyak aray penyampaian antar bintang sejumlah besar dewa datang bergegas mencoba untuk memperebutkan aray penyampaian antar bintang Memaksa jalan mereka dengan kekuatan mereka atau menyuap dengan uang mereka Apa sebenarnya yang terjadi? Semuanya datang terlalu mendadak Kin Yu masih bingung apa yang terjadi Tiba-tiba, ledakan terus menerus terdengar Beberapa compang kemping dari ledakan dengan kuat mendarat di tubuh Kin Yu Dan tersentak menjadi debu oleh aura pelindung eksternal Kin Yu Kin Yu menoleh untuk melihat Ternyata semua interstellar conveying arrays of the reef yellow star benar-benar hancur akibat ledakan tadi Apa yang sedang kamu lakukan? Kin Yu dengan dingin menatap pria berpakaian putih di depannya Mengapa anda menghancurkan semua aray penyampaian antar bintang? Justru pria berpakaian putih inilah yang menghancurkan semua aray penyampaian antar bintang dalam sekejap Ini menyebabkan Kin Yu menjadi sangat marah Namun Kin Yu juga telah menemukan kekuatan pria ini Kaisar Abadi tingkat 4 Satu-satunya Kaisar Abadi di sekitarnya Melihat aray penyampaian antar bintang yang hancur semua dewa di sekitarnya tercengang Mengapa anda menghancurkan interstellar conveying arrays? Tidak bisakah kamu melihat bahwa seluruh planet bergetar? Seorang anak muda keluar dan berteriak dengan marah Bahkan mungkin ada bencana besar yang bisa terjadi di Riviello Star Beberapa waktu yang lalu bahkan ada dua Kaisar Abadi yang hebat yang saling bertarung di Blue Snow Star yang telah menghancurkan setengah dari planet ini Jika hal seperti itu terjadi lagi hari ini maka karena kamu kita semua mungkin kehilangan nyawa Kamu bisa tutup mulutmu Kata pria berpakaian putih acu Dengan sapuan slot rainya Anak muda yang menegurnya itu tertusuk di tempat Diwanya tercerai berai keheningan mutlak Tak satu pun dari banyak dewa yang hadir berani berbicara Pertama karena mereka bisa mengetahui seberapa kuat pria berpakaian putih ini Dan kedua karena pemuda itu dari sebelumnya adalah golden immortal yang sangat kuat Namun dia terbunuh dengan satu serangan pedang Apalagi belum ada bencana yang terjadi di Riviello Star Katakanlah mengapa Anda menghancurkan Interstellar Conveying Arise Kata Kin Yu kepada pria berpakaian putih acu Pada saat yang sama Kin Yu menyebarkan kesadaran abadi ke seluruh planet Kaisar Abadi, 123, 22 Kaisar Abadi Kesadaran abadi Kin Yu telah menemukan semua Kaisar Abadi di planet ini Itu termasuk Kaisar Abadi dengan kekuatan terkuat Kaisar Yu Kin Yu segera merasa bahwa situasinya buruk Mungkinkah setelah aku memasuki Jade Wave Star Kaisar Yu Memiliki orang-orang yang menunggu di sini sejak itu Mereka menemukan identitas saya saat mereka melihat saya Tapi bagaimana dia bisa mengenali saya, Kin Yu bingung Dia mampu menghilangkan auranya mereka seharusnya tidak bisa merasakannya Mungkinkah mereka memutuskan bahwa siapapun yang tidak dapat mereka katakan kekuatannya pasti aku Kin Yu percaya bahwa Kaisar Yu tidak bisa sembrono ini Sayangnya dia tidak dapat membayangkan bahwa itu adalah Kaisar Qian yang menjualnya Haha Kin Yu untuk menangkapmu yang mulia telah mengumpulkan semua ahli topnya di tiga planet besar untuk menunggumu Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri kali ini Kata pria berpakaian putih itu sambil tertawa keras Setelah itu dia terbang menuju langit Hampir pada saat yang sama Kin Yu juga terbang ke langit The Interstellar Conveying Arise hancur semuanya terbanglah dari Rift Yellow Star dulu Setelah kita tiba di ruang kosmik yang stabil kita bisa menggunakan teleportasi yang lebih besar Seorang Immortal mengatakan itu saat dia terbang menuju langit Pada saat yang sama sekelompok besar dewa juga mengikutinya dan mulai terbang menuju langit Satu di depan dan satu di belakang pria berpakaian putih dan Kin Yu terbang menuju langit Dengan kecepatan dewa mereka menerobos atmosfer bintang kuning terunggu dalam sekejap mata Pada saat ini, Kin Yu bagaimanapun berdiri di tengah-tengah atmosfer Kabut di sekitarnya melayang melewatinya Kin Yu memiliki cemberut yang dalam Seluruh planet terperangkap sepertinya tidak ada yang bisa berpindah dari sini Kin Yu sangat tenang Kaisar abadi dari sebelumnya telah langsung terbang ke ruang kosmik Namun Kin Yu tidak berhasil melakukan itu Dia malah terhalang oleh jaring cahaya yang ada di mana-mana saat dia terbang Jaring cahaya itu tampak seperti bentuk lingkaran Itu menutupi seluruh reef yellow star Pada saat ini seluruh reef yellow star seperti kuning telur Itu benar-benar tertutup oleh cangkang telur yang dikenal sebagai jaring cahaya Bang, suara serudukan terdengar berturut-turut Semua dewa yang terbang setelah mereka semua terlempar ke jaring cahaya berturut-turut Awalnya jaring cahaya sama sekali tidak terlihat Namun setelah dihantam oleh dewa itu memancarkan sinar cahaya sekali lagi menjadi tak terlihat Suos, dengan sosok seperti seberkas cahaya dalam sekejap dia tiba kembali ke tanah dari atmosfer Kaisar Yu sungguh jebakan berskala besar yang kau gunakan untuk menangkapku kata Kin Yu Seorang pria berjubah ungu terbang turun dari langit dengan kecepatan tinggi Dia mendarat di tanah dan tersenyum pada Kin Yu Kin Yu kamu juga harus tahu bahwa kamu hari ini seperti kura-kura dalam toples Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dari sini Serahkan atlas 10.000 binatang dan lukisan dewa menyihir Kaisar Yu masih memiliki senyum di wajahnya Hanya saja ada sedikit amarah di matanya Kin Yu menjawab dengan tegas Atlas 10.000 binatang dan lukisan dewa menyihir adalah milikku Tidak peduli siapa itu mereka bisa lupa mencoba merebutnya dariku Ekspresi Kaisar Yu segera menjadi dingin Senyumannya benar-benar hilang Dia menatap Kin Yu dengan tatapan sedingin esnya Kin Yu saya menawarkan Anda jalan untuk bertahan hidup Namun Anda menolak untuk menerimanya Apakah Anda dengan sepenuh hati mencari kematian Anda sendiri? Siapa yang mengatakan bahwa saya mencari kematian saya? Kin Yu malah bertanya Mata Kaisar Yu menyipit Dia menatap Kin Yu dalam-dalam dan tidak mengatakan sepatah katapun Namun kesadaran abadinya telah menutupi seluruh bintang kuning terumbu karang Semua dewa di dalam rift Yellow Star berada dalam keadaan cemas Zibai Muyan cepatlah datang Suara Kaisar Yu terdengar di benak Kaisar Abadi Zibai, pedang berdarah hijau abadi Zibai Kaisar Abadi berpakaian kuning Muyan Mereka adalah dua Kaisar Abadi tingkat tujuh yang hebat di bawah Kaisar Yu Tentu saja jika seseorang membandingkan kekuatan serangan mereka Maka pedang berdarah hijau abadi akan sedikit lebih baik Namun Kaisar Abadi berpakaian kuning Muyan adalah orang yang bertanggung jawab atas semua pasukan di bawah Kaisar Yu Kaisar Yu selalu berpikir bahwa Kin Yu memiliki teknik yang luar biasa untuk menghilangkan auranya Dia hanya berpikir bahwa Kin Yu mampu menyembunyikan dirinya Tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa kesadaran imortal Kin Yu mampu mendeteksi kesadaran imortal sendiri Kamu akan menyerang sekarang Seluruh energi tubuh Kin Yu telah benar-benar lenyap ke dalam lubang hitamnya Kekuatan jiwanya juga benar-benar lenyap ke dalam air mata meteoriknya Kaisar Yu tidak menyerang Itu karena dia telah mendengar betapa menakjubkan kecepatan Kin Yu Dia berpikir bahwa jika dia ingin menangkap Kin Yu itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk dilakukan sendiri Dengan demikian ia siap untuk memiliki pedang berdarah hijau abadi dan Kaisar Abadi berpakaian kuning untuk mengelilingi Kin Yu bersamanya dari tiga sisi Namun akankah Kin Yu memberinya kesempatan untuk melakukan itu Haha Kaisar Yu kamu bertekad untuk mencuri hartaku Jika anda memiliki kemampuan maka datanglah Kin Yu berteriak keras Suaranya menggema di langit dan bumi Namun dia malah menghilang sepenuhnya ke timur Ekspresi Kaisar Yu berubah Dia tiba-tiba merentangkan tangannya Dengan Kaisar Yu sebagai pusatnya area dalam lingkar 10.000 mil telah berubah menjadi domainnya Dalam domain ini Kaisar Yu bahkan dapat merasakan setitik pasir dengan jelas Sayangnya dengan kecepatan Kin Yu dia sudah meninggalkan jangkauan domain Suara mendesing, Zibai dan Mu Yan muncul di samping Kaisar Yu Yang mulia Mu Yan berbicara Dia memiliki ekspresi yang sedikit bingung Pada saat ini kesadaran abadi Zibai dan Mu Yan telah sepenuhnya memenuhi udara Namun meskipun kesadaran abadi mereka telah menutupi seluruh bintang kuning terumbu Mereka masih tidak dapat menemukan aura Kin Yu Demikian juga kesadaran abadi Kaisar Yu juga telah menutupi semua tempat di bintang kuning terumbu karang Dengan ekspresi dingin dan lepas Zibai berbicara Kin Yu itu memiliki teknik rahasia untuk menghilangkan auranya Kembali ketika dia berada di Blue Flame Star, dia tiba-tiba muncul ketika aku bahkan tidak merasakan keberadaannya Dan sekarang kurasa dia sekali lagi menggunakan teknik rahasia penyembunyian aura itu Kaisar Yu mengangguk Berkali-kali Kin Yu menyerang bagaimanapun setiap kali sebelum dia menyerang lawannya tidak dapat menentukan kekuatannya Mereka hanya bisa merasakannya melalui energinya yang hilang setelah serangan Itu adalah sesuatu yang Kaisar Yu ketahui Semuanya kalian tidak perlu khawatir Sekarang setelah seluruh Rift Yellow Star ditutup oleh kami mustahil baginya untuk melarikan diri dari sana Ada lebih dari cukup waktu bagi kita untuk menangkapnya Lebih jauh lagi saya tidak percaya bahwa dia telah membuka tabir sifat aslinya Jika benar-benar tidak ada cara lain maka saya akan Mata Kaisar Yu menunjukkan jejak kekejaman Yang mulia anda tidak bisa Kata Mu Yan guru-guru Mu Yan tahu apa metode terakhir Kaisar Yu Setelah memikirkan metode itu Mu Yan segera memikirkan konsekuensi yang mengerikan Pedang berdarah hijau abadi Zibai masih memiliki penampilan yang dingin Kesadaran abadi Kaisar Yu memenuhi semua area bintang kuning terunggu Angin bintik sungai udara segala jenis energi yang berfluktuasi sepenuhnya terdeteksi oleh Kaisar Yu Ku masih mencoba lari Kaisar Yu tiba-tiba melesat ke arah timur laut Tanpa ragu sedikit pun Zibai dan Mu Yan juga mengikuti Kaisar Yu, Zibai dan Mu Yan terbang dengan cepat Dalam sekejap mata mereka melihat Kin Yu yang sedang beristirahat di atas batu di dalam lembah Pada saat yang sama Kin Yu juga menemukan ketiganya Matanya dipenuhi dengan keterkejutan Anda benar-benar berhasil menemukan saya Mata Kin Yu memiliki sedikit kegembiraan Kaisar Yu layak disebut Kaisar Terkuat Kaisar Yu membungku dengan dingin Apa menurutmu setelah kamu menghilangkan semua auramu aku tidak akan bisa menemukanmu Bagaimana anda menemukan saya Kin Yu bertanya Zibai dan Mu Yan yang berdiri di belakang Kaisar Yu juga bingung Mereka bingung tentang bagaimana Kaisar Yu menentukan Kin Yu Kenapa aku harus memberitahumu Jika aku harus memberitahumu Bukankah itu akan membuatmu melarikan diri dariku Kaisar Yu mencibir Zibai Mu Yan bunuh dia secara langsung Ya yang mulia Mu Yan dan Zibai mengangguk dan bergegas menuju Kin Yu secara bersamaan Baik Mu Yan dan Zibai maupun Kin Yu tidak memperhatikan bahwa kulit Kaisar Yu agak pucat Sebelumnya alasan mengapa Kaisar Yu dapat menemukan Kin Yu adalah melalui metode yang ia pahami Setelah mencapai tingkat realisasi ruang kosmiknya saat ini Dalam sepersekian detik kesadaran keabadiannya menutupi setiap aura, udara, batu dewa dan lain-lain Dari bintang kuning terumbu dia dapat dengan jelas mencatat fluktuasi energi di mana saja Dengan demikian dia bisa menentukan lokasi yang tidak masuk akal Tanah tidak akan runtuh tanpa alasan Untuk tanah yang akan runtuh mungkin karena tanah di bawahnya adalah ruang kosong Atau mungkin karena seseorang menginjaknya dari atas Namun itu benar-benar tidak mungkin untuk masuk tanpa alasan apapun Dengan teori ini Kaisar Yu menemukan bahwa lokasi Kin Yu berada Kemana dia pergi, Zibai berteriak ke arah Mu Yan Mu Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata Sebelumnya Kin Yu telah menerima serangan telapak tangan saya dan kemudian jatuh di belakang gunung itu Namun ketika saya sampai di sana saya hanya menemukan bahwa dia telah menghilang Seperti angin Kin Yu terbawa arus Tubuhnya yang gagah berani telah memungkinkannya untuk dapat mencapai kecepatan level 8 atau 9 Golden Immortal Bahkan tanpa menggunakan energi lubang hitam Dalam sekejap Kin Yu telah tiba di sebuah desa kecil Kaisar Yu ini benar-benar tidak normal Bagaimana dia bisa menemukan saya lebih awal Bahkan sekarang Kin Yu masih belum bisa mengatasi masalah itu Seharusnya tidak demikian Dia tidak dapat mendeteksi aura jiwa saya juga tidak dapat mendeteksi aura energi saya Bagaimana dia bisa menemukan saya Seperti orang biasa Kin Yu berjalan menuju desa tanpa tergesa-gesa Untungnya bagi Kaisar Yu untuk menggunakan kesadaran abadi untuk menutupi seluruh Riff Yellow Star Dan kemudian menganalisis setiap aspeknya bahkan lebih melelahkan daripada bertempur Jika Kaisar Yu dapat segera menggunakan kesadaran abadi Untuk menganalisis seluruh planet sekali lagi Maka tidak mungkin bagi Kin Yu untuk melarikan diri Kaka apakah kamu seorang immortal Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun dari desa kecil ini Sedang melihat Kin Yu dengan mata terbuka lebar Saya rasa begitu apa yang salah Kata Kin Yu kepada anak ini sambil tersenyum Kin Yu saat ini telah menghilang auranya dan membiarkan dirinya menjadi manusia biasa Dia tidak percaya bahwa Kaisar Yu akan menemukannya sekali lagi Anak berusia 6 atau 7 tahun ini meneguk air liurnya Dengan mata terbuka lebar dia berkata dengan harapan Kaka aku ingin berkultivasi menjadi seorang immortal Apakah anda bisa mengajari saya Kin Yu sedikit terkejut Ada non pembudidaya di alam abadi dan iblis Sejujurnya bahkan sampai sekarang Kin Yu masih belum begitu jelas tentang alam abadi dan iblis Ada beberapa planet fana seperti Bintang kuning terumbu karang ini yang sangat besar The Rift Yellow Star memiliki diameter beberapa miliar mil Namun hanya ada 3 kota di seluruh Rift Yellow Star Di luar ketiga kota itu ada beberapa desa Banyak orang di desa tersebut tidak tahu bagaimana cara bercocok tanam Jarak 1 miliar mil bagi non pembudidaya ini benar-benar terlalu jauh Jadi di banyak planet ada desa terpencil-kecil yang terletak di luar kota Dan orang-orang biasa yang bukan petani yang tinggal di desa tersebut Harapan terbesar yang dimiliki orang-orang itu adalah Bertemu dengan orang asing atau seseorang yang terbang dari langit Itu karena mayoritas dari orang-orang itu adalah pembudidaya Yang paling mereka harapkan adalah belajar bagaimana berkultivasi dari orang-orang itu Sehingga mereka bisa terbang di angkasa Saya bisa Kinyu tersenyum pada anak ini dan berkata Mata anak itu langsung bersinar terang Dia sangat senang sampai wajahnya memerah Itu luar biasa Aku harus pergi memberitahu ibu Pada saat ini beberapa orang dari desa juga menemukan Kinyu Miuwa dari kejauhan seorang wanita berteriak dengan keras Kinyu tersenyum jadi anak ini disebut Miuwa Sungguh nama yang sederhana dan jujur Kinyu sepertinya kamu cukup santai Kaisar Yu tiba-tiba muncul Kulit Kaisar Yu saat ini tidak terlalu pucat Itu karena kali ini setelah dia menentukan lokasi Kinyu Dia sedikit beristirahat sebelum bergegas Pada saat yang sama dua sosok lainnya muncul Itu adalah dua Kaisar Abadi yang hebat Zibai dan Muyan Saat Kaisar Yu masih berbicara pedang tipis keemasan tiba-tiba muncul di tangannya Dengan pedang tipis keemasan sebagai pusatnya aura pedang yang melonjak sedang menyebar Kinyu hanya bisa menggunakan energinya untuk melindungi Miuwa kecil pada waktunya Bang, area dalam radius beberapa puluh mil telah berubah menjadi debu Desa kecil yang sebelumnya telah menghilang menjadi ketiadaan Ibu, Little Miuwa yang dilindungi oleh Kinyu berteriak tanpa henti Dia sangat pucat sehingga sepertinya tidak ada darah di bawah wajahnya Tangan Kinyu menyentuh leher Miuwa kecil dan Miuwa kecil segera jatuh pingsan Kinyu kemudian segera mengirim Miuwa kecil ke dalam Kinyu Immortal Mansion-nya Untuk menerima kejutan sebesar itu lebih baik seseorang tidak sadarkan diri Kaisar Yu Anda melakukan itu dengan sengaja Mata Kinyu mulai memerah Itu benar aku sengaja melakukannya Ekspresi Kaisar Yu juga berubah menjadi jahat Aku sudah tidak sabar lagi membuang-buang waktuku denganmu Saya telah membuat penilaian yang salah di Maple Moon Star dan memungkinkan Anda untuk melarikan diri Di Blue Snow Star aku sekali lagi membiarkanmu melarikan diri dariku Kali ini aku pasti akan membunuhmu Kaisar Yu mengangkat pedang tipis emas di tangannya Terakhir kali di Blue Snow Star untuk menyembunyikan identitasku Aku hanya menggunakan palu dewa petir untuk melawanmu Kali ini saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan saya yang sebenarnya yang memungkinkan saya untuk bergerak tanpa hambatan di alam abadi dan iblis Senjata ilahi ini adalah pedang ilahi tingkat menengah pedang Kaisar Agung Beberapa ribu sinar pedang emas jatuh secara berurutan dari langit Lingkungan Kin Yu dipenuhi dengan serangan sinar pedang emas Tidak ada tempat bagi Kin Yu untuk mengelak Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar dan menerima serangan paling sedikit Apa yang sedang terjadi? Setelah hanya terkena sinar pedang emas Kin Yu mulai merasakan pusing Segala sesuatu yang dia lihat mulai menghasilkan tujuh atau delapan bayangan serangan yang aneh Kin Yu tidak punya cara untuk bertahan melawannya Kemana dia pergi, Mu Yan melihat kemana-mana dalam keadaan bingung Kaisar Yu memiliki ekspresi pucat dan dia sekali lagi menyebarkan kesadaran abadi Dan menutupi seluruh bintang kuning terunggu dia tidak membiarkan tempat lewat Setitik pasir sepotong kecil rumput Kaisar Yu dengan hati-hati menganalisis semuanya Dia menganalisis untuk pertama kalinya dan tidak dapat menemukan Kin Yu Kulitnya juga menjadi pucat Dia menganalisis untuk kedua kalinya dan masih tidak dapat menemukan Kin Yu Kulitnya menjadi pucat seperti kertas Dia menganalisis untuk ketiga kalinya kulit Kaisar Yu tiba-tiba memerah Dia memaksakan seteguk darah kembali ke perutnya Dia telah bersembunyi lagi Kaisar Yu mengeluarkan energi panik yang menakutkan Kemarahan yang membara di matanya Seperti waktu di Blue Snow Star Kin Yu memutuskan untuk bersembunyi lagi Yang mulia, baik Zibai dan Mu Yan sangat terkejut Mereka telah mengikuti Kaisar Yu untuk waktu yang lama dan hanya melihat Kaisar Yu marah dua kali Pertama kali karena Kaisar Niang dan yang kedua karena Kaisar Mistik Mereka tidak pernah berharap Kaisar Yu akan marah lagi Saya sudah mengantisipasi bahwa dia akan menyembunyikan dirinya Benar saja suara Kaisar Yu sedingin es Kirimkan pesanan saya ke 16 Kaisar Abadi Mereka harus mengeksekusi Ravening Flame dari Siling Elemen Ravening Flame Array Bakar-bakar seluruh Rift Yellow Star sepenuhnya Aku hanya tidak percaya dia masih bisa lolos dari ini Yang mulia anda benar-benar tidak bisa Kata Mu Yan buru-buru Bintang kuning karang adalah planet yang sangat besar Ada jutaan dewa dan lebih dari 100 juta pembudidaya yang tinggal di sini Jika yang mulia menghancurkan planet seperti itu Maka itu akan menjadi pengaruh yang sangat keji terhadap anda Ketika Lin Yin menghancurkan sebuah planet siapa yang berani mengatakan sesuatu tentangnya Jadi bagaimana jika saya memutuskan untuk membakarnya menjadi abu Galaksi Sungai Darah ini bukanlah wilayah Kaisar Qian juga bukan wilayah Kaisar Mistik Siapa di alam abadi ini yang berani berbicara buruk tentang saya Bakar seluruh planet sepenuhnya Saya ingin melihat bagaimana jika King Yu Immortal Mansion itu masih utuh Setelah dibakar oleh api surgawi yang sangat sunyi Kemarahan Kaisar Yu membumbung tinggi di langit Ia yang mulia Mu Yan hanya bisa mengikuti perintahnya 16 Kaisar dengarkan Pertama gunakan Blue Colored Heavenly Flame dan bakar seluruh planet Kemudian apapun yang tidak bisa dibakar gunakan api surgawi yang sangat senyap Untuk sekali lagi membakarnya sepenuhnya Mu Yan sedikit mengubah perintah Kaisar Yu Jika seseorang terus menggunakan api surgawi yang sangat senyap Maka bahkan jika mereka adalah 16 Kaisar abadi dan memiliki susunan formasi untuk membantu mereka Kemungkinan besar mereka semua akan mati karena kelelahan Terima kasih sudah menonton Lanjut di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya